Hacin-hacinnya dari luar raga. Nah, kebetulan, kalau badminton itu setiap kali gue main baju aja bisa ganti 3 kali, 4 kali. Terima kasih. Biasa tulisannya gitu. Gak ngerti, bintang banget gitu. Makas banget ya, bidronnya udah ada di galeri tapi lu gak bisa nung. Makanya. Nah, lu tidurnya lu. Dimana sih? Udah oke lanjut, Pak. Kalau gue nih, hidupnya adalah moto gue, karena gue gak mungkin bisa cari six pack. Gue maunya hidupnya balance. Jadi apa yang gue, karena mood gue itu dari makanan. Jadi makanan itu menjadi salah satu nakalnya gue. Karena makanan gue kadang-kadang gak diatur. Nah, dengan berolahraga, hidup gue lebih balance. Jadi apa yang gue makan bisa dikeluarkan, acin-acinnya dari berolahraga. Nah, kebetulan, kalau badminton itu setiap kali gue main baju aja bisa ganti 3 kali, 4 kali. Jadi keringat gue tuh keluarnya banyak sekali. Nah, ketika badan gue udah keluarin keringat sebanyak itu, setelah latihan, badan gue tuh merasa enak sekali, merasa ringan. Dan gue merasa, habisnya gue bisa makan yang banyak nih, karena gue bisa keluarin yang banyak kalorinya. Sidup gue. Aku jaga kesehatan, karena aku udah pernah mengalami perubahan metabolisme dan perubahan badan yang luar biasa. Ketika di usia 30-an, terus kayaknya juga beratakan. Terus aku udah cukup trauma lah, gitu loh, dengan apa yang aku alami. Karena jadi menghambat semuanya, gitu loh. Jadi kepercayaan diri iya, terus stamina iya. Jadinya akhirnya aku beberapa tahun kemarin berkomitmen untuk, ya itu emang udah-udah harus dijaga banget, gitu loh, keseimbangan ya. Dan juga rutinitas berolahraganya. Karena kan aku juga udah mau 40 nih, beberapa tahun lagi, gitu kan. Ya, masih 3 tahun lagi sih. Cuma paling nggak harus mempersiapkan, apa namanya, sekolah hidup yang cukup benar. Termasuk kayak nge-gym dan ngatur makan, gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, aku pasti berantakan banget. Tiba-tiba kembandangan banget dan lah-lah dengan struggling dengan bentuk beden dan pola hidup yang nggak beres, gitu. Makanya akhirnya sekarang memperlakukan gym tuh, kayak, atau olahraga rutin tuh sebagai sesuatu yang mungkin ya gaya hidup. Dan juga bagian dari pekerjaan aku, tanggung jawab aku terhadap pekerjaan. Karena kan pekerjaan kita nih sebagai aktor, itu juga sangat, apa ya, sangat serat dengan ketubuhan, kan. Dengan, ya, gimana caranya untuk tetap-tetap ngejaga semuanya, ya, mau nggak mau kitanya harus ubah polanya jadi lebih sehat, gitu. Karena lebih, makin tua, pasti mati. Jadi, aku ngomong-ngomong sekarang sekarang scytergym workout tuh sebagai bagian dari pekerjaan-kejaga juga. Menudah aku untuk bekerja, gitu, jadi ya udah, gitu. Itu udah masuk ke situ sih, gitu. Jadi, kata, kalau Badminton sendiri, Badminton itu sangat pemain yang sangat menyenangkan, gitu, Jadi, makanya aku masih suka karena ikut main badminton sama teman-teman karena ya seru aja. itu kayak tardio tapi nggak terlalu kerasa tapi karena aku bintar olah aja ketanggerang dari nggak ada latihan kan main dimana aja kan ngelanjutin karena beberapa sahabatku juga emang mereka ada batmintang jadi yaudah jadi pasti akan melanjutin tapi makin ya main-main aja biar ngumpul-ngumpul rame-rame aja sih